Intro Salam pemirsa live channel, ketemu lagi di program Estafet bersama saya Pastor Ferry Kunya Dan hari ini kita akan bicara tentang things without box Berpikir tanpa kotak Nah ini satu hal yang sangat menarik teman-teman Pernah gak kalian merasa ada di satu titik yang benar-benar mentok Gak bisa ngapa-ngapain, mau melakukan ini salah, melakukan itu salah Atau selalu mengalami kegagalan demi kegagalan Nah ini yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika semalam-malaman mereka menjalaikan Tapi mereka gak dapetin apa-apa Dan di tengah keputusasaan mereka Yesus ngomong sesuatu hal yang menurut mereka sebagai ahli-ahlinya menangkap ikan Atau sebagai nelayan itu gak make sense banget Coba kita baca di Lukas 5 ayat 4-5 Demikian firman Tuhan Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalahmu untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jalah juga Nah disini kita bisa melihat bagaimana sikap murid-murid Tuhan Yesus Ketika ada satu masalah mereka tidak melakukan sesuatu hal yang berdasarkan kemampuan mereka Tapi mereka justru mendengarkan apa kata Yesus Teman-teman sobat muda Seringkali kita terhambat oleh pengalaman-pengalaman hidup kita Masa lalu-masa lalu kita yang sukses Cara-cara kita yang kelihatannya kayaknya oke Tapi ketika Tuhan menyuruh sesuatu hal yang kayaknya gak gini deh Tuhan Kayaknya gak begini deh caranya Kita seringkali berargumentasi melakukan debat Sehingga akhirnya kita gak bisa mendapatkan apa-apa Coba kali ini bisa gak Kita keluar dari kotak pemikiran kita yang lama Bukan lagi think out of the box Tetapi think without box Jadi kita berpikirnya Kalau perlu boxnya itu jangan ada di dekat kita Kita tendang boxnya sampai jauh-jauh Dan kita pakai apa? Cara berpikirnya Tuhan Ketika ada masalah Ketika kita mengalami pergumulan Ketika kita gagal Gak ada satu cara yang sangat tepat Selain kita datang ketemu Tuhan Yesus Kita duduk Kita dengerin apa sih maunya Tuhan Dan Lakukan Kalau Tuhan suruh Kamu harus lakukan pilihan ini nih Lakukan aja Ambil sikap seperti kata Simon Yang berkata Karena engkau yang menyuruh Aku akan lakukan Saya pasti Yakin dan percaya Ketika teman-teman mulai berani Keluar Dari kotak pemikiran Kita yang sangat terbatas Dan mulai menggunakan Konsep berpikirnya Tuhan Saya yakin Kalian akan diberkati Hidup kita akan mengalami terobosan Sehingga singkat ceritanya Kita tahu Bagaimana ketika mereka menuruti Perintah Tuhan Jalan mereka penuh ikan Sampai akhirnya Mereka tidak bisa menampung Ikan-ikan yang ada Dan saya berdoa Ketika teman-teman Mulai mempraktekan Mendengarkan apa yang Tuhan katakan Berkatmu akan melimpah Berkatmu akan melimpah Sampai kamu bilang Oh Tuhan udah banyak banget nih Tuhan Dan kamu bisa memberkati orang Di sekelilingmu dengan melimpah Ini waktunya Think without box Tendak boxnya jauh-jauh Mulai berpikir Bersama Tuhan Yesus Kristus God bless you Sampai jumpa